Ustadz Abdul Somad nih agak gimana ya? Masa dia bilang kalau benci Habib ujungnya benci Islam? Ustadz Somad ngomong begini terkait polomik nasab Habib yang rame sejak dilontarin Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Batani. Dia bilang dia takut polomik nasab ini ujung-ujungnya bikin orang jadi benci sama Islam dan keturunan Nabi Muhammad. Awalnya nolak Habib, lama-lama bisa nolak Islam katanya di salah satu video Youtube. Ustadz Somad pake analogi makan bubur panas. Biasanya kan orang gak langsung nyerbu dari tengah, tapi mulai dari pinggir dulu. Kalau kecintaan ke Habib dan ulama hilang, lama-lama kalau Islam dihina, orang jadi cuek. Menurut dia ini bahaya banget. Jadi kita tetap harus cinta sama Habib, keluarga Rasulullah, ulama, dan Kiai katanya. Ustadz Somad bilang kalau kebencian ini dibiarkan bisa berpengaruh ke generasi kita nanti. Lihat nanti 20 atau 30 tahun yang akan datang, gimana anaknya? Nawuzubillah, bisa-bisa ateis katanya. Dia juga nyaranin kalau ragu soal nasab Habib, mending belajar langsung dari ulama, bukan cuma dari media sosial. Apa yang dikatakan Pak Ustadz ini berlebihan banget. Lagian, siapa sih yang benci sama Habib? Kiai Imad mengkaji ketersambungan nasab Habib di Indonesia dengan Nabi Muhammad dalam sudut pandang ilmiah, studi akademik. Argumen-argumen yang diajukannya jauh dari kesan kebencian. Apalagi Kiai Imad adalah tokoh muda NU dari Banten yang jelas keislamannya. Juga tokoh yang senada Kiai Imad misalnya Roma Irama dan Guru Gembul. Mana mungkin Kiai Imad, Roma Irama dan Guru Gembul mendorong umat Islam untuk benci Islam hanya karena mereka kritis dengan Habaib. Sebenarnya polemik soal nasab Habaib ini gak bakal jadi gede kalau gak ada presiden yang bikin kita geleng-geleng. Kita misalnya melihat ada tokoh yang mengaku Habib mengumbar kebencian dan provokasi dari mimbar. Juga ada tokoh yang mengaku Habib tapi memukuli anak di bawah umur. Juga ada tokoh yang mengaku Habib menyeru main hakim sendiri dengan tameng amar ma'ruf nahi mungkar. Memang gak semua Habib bersikap dan bertindak kriminal kayak gitu? Banyak kok tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Habib yang halus budinya, lembut tutur katanya, taat hukum, dan mendalam pengetahuan keislamannya. Contohnya Profesor Kurai Syihad. Kritis terhadap tokoh agama jelas dibenarkan secara agama dan ilmiah. Justru takut bersikap kritis terhadap tokoh agama akan menyebabkan pembusukan terhadap Islam dari dalam. Yuk beragama dengan akal sehat!